Hai nah konten kali ini kita akan memasak ikan hasil tangkapan tadi sore ini ikannya ikan tawes ya guys ini lima lima buah ya lima lima namanya 5 ekor ya ini lima ekor ikannya besar-besar ya guys ini kalau dua jari kayak gini ini kayaknya lima jari ya lima jari atau enam jari ya lebar enam jari lah lima enam jari tangan dewasa kita akan masak kita akan bikin lewat-lewatan kita akan mencari daun salam ya biasanya di sini ya guys daun salamnya dulu saya nanam pas usia nah ini guys ya ini daun salamnya kita akan cari daun salam yang bagus nah yang kayak gini ya ini daun salamnya bagus ya kita ambil beberapa lay daun nah kayaknya ini ya yang masih muda bagus nah ini ya kita coba ambil satu lagi ini ya cukup tiga lembar daun salam mungkin harum ya dulu saya ini menanam pohon salam ini ya mungkin pas masih SD mungkin atau pas mimpah steka atau pak udia guys hilap hilap deh tuh atau mungkin saya tidak pernah menanam pohon ini ya soalnya pas saya tahu-tahu ini pohon sudah ada namun ini pohonnya di pangkas ya dipangkas nah jadi tidak tinggi dulu tinggi ya sampai ke atas sekarang mas segini saja ya si pohonnya mungkin satu meter dua meter ya ini dua meter setengah mungkin ya oke lanjut sekarang saya akan mencari bahan yaitu cabai rawit ya atau cenyek bahasa di diamanya cenyek nah ini guys ya cenyeknya atau cabai rawitnya ditanam di belakang rumah ya guys nah itu rumahnya ya ini cenyeknya belum pada merah-merah ya masih hijau-hijau kayaknya masih muda-muda ya guys nah kita akan coba ambil ini mungkin ini udah tua ya mungkin ini udah tua ya Nah ini lagi ya kita akan petik ini lagi ya karena sering diampiri ini si cenyeknya jadi gak ada yang kolot ya biasanya yang muda-muda itu belum pedas ya si ininya si rasanya belum pedas tapi gak apa-apa lah ya nanti kalau kurang kita akan cari ke warung ya gak ada lagi oke mungkin cukup ya pengambilannya cuma tiga biji nanti kita akan cari ke warung terdekat oke jadi sekarang kita akan mencari jahe 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 ya guys buat rasa pedas pada sambalnya ya tapi kayaknya ini bukan jahe guys ini kayaknya kepulaga kepulaga tidak digunakan ya mungkin bukan yang ini pohonnya ya Nah ini kayaknya ini jahe guys tapi ini kayaknya baru ditanam mungkin belum ada ininya ya belum ada isinya tuh baru ditanam ini nggak apa-apa lah kita akan cari ke warung terdekat saja nah ini guys ya kita akan buat ini ya pengjepit ikannya ini dari di pelepah dahan kelapa ya Nah gitu ya guys di belah lalu di belah kembali menjadi dua bagian ya ya oke cukup ya ini ya guys nah ini kayak gini ya nanti si ikannya bakalan dicapitkin video nah ini rempah-rempahnya ya baru ada daun salam yang tadi kita ambil garam dapur cabai rawit ya guys yang baru saja dipetik ini dari dapurnya tidak pursa wari menang betik bisa wari ya bawang canak di dapur ya bawang bodas di canak di dapur nah ini ini apa ya ini kaldu ayam ya ini rohiko ya guys buat eh bawah dari dapur juga mungkin kita akan mencari eh kecap manis sama cengik ya ini karena naik karena cengiknya kurang oke kita akan ke warung mencari rempah-rempah yang kurang berhubung ke warungnya jauh ya ini kita menggunakan sepeda mungkin eh 100 meter atau 200 meteran lah nah ini warungnya sudah tutup nah ini ya ini rempah-rempahnya cengik atau cabai rawit lalu ini ada jahe dan ini eh kecap manis ya guys ini mereknya bango ya jangan lupa ini angsyulnya angsyulnya atau kembalian uang ini seribu rupiah ya guys tadi saya bawa bawa duit itu seratus ribu ini sisa seribu rupiah ya nah jadi di perjalanan kita sangat beruntung ya kita bertemu dengan rempah-rempah ini rempah-rempahnya ya guys ini merupakan serai serai ya serai ini punya orang ya guys tapi kita akan coba ambil satu kita akan minta kita nah kayaknya ini bagus ya guys tuh guys ini serinya cuma dapat sepotong guys ini gak makalan baik guys ini kita akan coba ambil lagi nah ini dapat guys ini ya ini yang akan kita pakai emang oken mang kita akan menghidupkan tungku atau api ya ini caranya kayak gini kita akan mengejepit ikannya nah ini ikannya dijepit ya eh lalu si ujungnya di bungket nah di kalian ya lalu lakukan cara berikutnya ya sama seperti yang tadi aduh ini ikannya bertelur ya guys nah kayak gitu ya di capit menggunakan pelepah pelepah pelepah-lepah kelapa ya ini dahannya dicapit kayak gitu lalu di ujungnya di di italian ya di koma diikatnya nah ini ngikatnya ya tidak di tidak diikat tapi di purintil-purintil itu terus diselapkan lalu kita ulangi cara-cara kayak tadi ya tuh si ikannya dicapit di jepit ya guys lalu di ikat menggunakan ini talinya terbuat dari daun daun-daun salak ya guys daun salak yang masih muda nah kayak gitu kita akan bakar nah ini hasilnya ya seperti ini kita akan bakar di api yang telah kita buat tapi kita nunggu itu dulu ya si apinya nunggu padam dulu jadi yang tersisa cuma arang-arangnya doang kita akan bakar di atasnya nanti ya nah ikannya besar-besar kita cukup beruntung ya hari ini seperti biasa kita akan membuat sambal ya ini kita bersihkan dulu si cabai rawitnya dari tangkai-tangkainya ya nah kayak gitu biar meledak di bibir sampai jontor pedas itu enak guys yang tidak enak itu menyakitkan nah kita akan menambahkan bawang merah ya di sini juga kita menambahkan jahe janda heran ini garam sesukupnya pakai ini udah udah lalu kita nah ini diulaknya aja sampai halus tapi tidak benar-benar halus ya ini setengah halus lalu ditambahkan kecap manis diaduk nah sekarang kita akan mengambil daun pisang untuk alas untuk alas makan ya ini daun pisangnya guys ini yang ini aja lah yang pendek karena sekarang tidak banyak orang ya jadi cuma ada tiga orang jadi ah yawe cukup juga nama ini nasinya ya ini kita tidak ngaliwet ya hari ini kita menggunakan nasi rumahan saja karena sedikit personil ya cuman ada tiga orang ini satu tidur satu lagi masak dan satu lagi saya ya sudah tidak tahu ya mungkin lagi dimana gitu di mungkin lagi sibuk ya guys ini ikannya ya sudah pada matang ini ikannya bertelur ya tuh ini sambalnya dicocok mantap guys sampai bertemu di konten-konten berikutnya ya tetap ikuti selamat menikmati perjalanan kami jangan bosan-bosan jangan lupa like and subscribe dan komennya di Lekateria Oficial selamat menikmati dan sampai bertemu di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.